Dalam pasal 5, urus D kecil, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang undang-undang KDRT, disitu ada dikatakan penelantaran rumah tangga itu adalah bagian dari KDRT, mas. Jadi kalau misalnya masih jangka serumah atau dia menegalkan rumah, nanti dia berpotensi memenuhi unsur KDRT lagi. Dia aja gak ngelakuin KDRT dilaporin apalagi dia menelantarkan, nanti dibilangnya KDRT lagi gitu ya. Terjawab ya mas ya, untuk yang kenapa masih serumah ya. Wah itu yang di fotonya kena barbel ya mak, Pak? Ini kita pake dua-duanya mas, dua-duanya ini juga yang kita sampaikan di sebagai pelapor dan terlapor. Ini masih juga gak ada yang mau disampaikan nih. Semoga masalahnya beres, jadi nanti khususnya di bagian kepolisian atau laporan dan terlapor ini, bisa cepet beres, nanti biar kebenaran yang berungkap. Kalau aku sih, semoga nanti bisa cepet beres, kan kasihan juga ada anak-anak di rumah. Nah, jadi biar pemberitahannya juga benar, gak ada yang simpang siur gitu. Kalau benernya saya tidak dilakukan KDRT. Ada rencana perdamaian masih dari penduduk-penduduk? Tetap mas, kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi kan gini mas, mas Hijiong ini dilaporkan. Polisi lalu digugah cerai. Yang namanya semut, walaupun kecil diinjek juga gigis mas, gitu loh. Ini hanya bentuk klarifikasi dan membela diri. Tapi tetap mas Hijiong ini, akan tetap membuka, kita nih sebagai tim, itu akan tetap membuka perdamaian mas. Tapi sempat ini kita juga masih belum dapat undangannya gitu. Ada proses perdamaian tersebut juga. Mas Hijiong itu kejadiannya lama atau baru-baru ini mas Hijiong? Kejadiannya sama seperti dana laporkan aja. Sama mas, jadi proses laporan polisi ini kan fisung dulu. Artinya kan harus ada, pada hari itu juga dilaporkan fisung gitu ya, maksudnya baru bisa dilaporin gitu. Jadi kejadiannya ya pas laporan ini gitu dasarnya.